Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Mazidi menilai jika kontestasi pemilihan kepala daerah merupakan hajat demokrasi sehingga perlu area komitmen dan langkah yang nyata dari seluruh pihak untuk memastikan kontestasi tersebut dapat melahirkan dan memperkuat proses demokrasi tanpa melemahkan kontestan lainnya dirinya berharap para kandidat dapat mengedepankan persaudaraan mengingat pilkada hanya salah satu ruang sosial jangan sampai ruang tersebut merusak ruang yang lainnya untuk itu para kandidat perlu mengedepankan program bagi masyarakat di Nusa Tenggara Barat seperti yang tadi itu kedepankan persaudaraan dan kita itu berjumpa di banyak ruang jadi pilkada ini hanya satu ruang dari ruang interaksi publik kita, kehidupan sosial kita jangan karena satu ruang ini lalu ruang-ruang yang lainnya jadi rusak selesai pilkada, tanggal berapa pilkada itu? 27 Juni setelah pencoblosan, sehari setelah itu kuih kawan sudah ketahuan kan kembali lagi semuanya artinya jangan kemudian nanti karena terlalu keras kemudian menggunakan instrumen yang tidak terpuji lalu setelah selesai nanti kita kesulitan untuk menata kembali persaudaraan Ridwan TV 9, Mataram